Intro Kejadian kebakaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 menjadi sorotan masyarakat kota Batam Kejadian kebakaran yang membakar habis sebelah ruang kamar para santri membuat warga Batam datang berbondong-bondong untuk memberikan donasi kepada para korban kebakaran seperti yang dilakukan oleh Ketua DPW P2LIPI Leni Tarek yang didampingi oleh Lisa salah satu tim dari P2LIPI yang melihat langsung kondisi para santriwan dan santriwati sekaligus memberikan donasi berupa uang tunai Tentunya kami turut berbuka cita Mbak Yuli atas kejadian dan musibah ini harapannya musibah ini menjadikan pelajaran dan kita juga harus semakin baik, semakin kompak juga Mbak Yuli dan kami juga sangat bersedih dan prihatin sekali dari tadi malam mendengar adanya peristiwa seperti ini Leni Tarek mengatakan bahwa pihaknya juga turut berduka cita dan sangat sedih atas apa yang dialami oleh adik-adik santri yang tinggal di dalam pesantren dan berharap keadaan ini cepat membaik agar adik-adik santri bisa kembali bersekolah Melihat kondisi kebakaran yang cukup besar, pihak P2LIPI akan memberikan bantuan dengan sesi donasi pertama yang telah diserahkan langsung oleh Ketua DPW dan pada sore hari tim sosial dari P2LIPI juga datang untuk memberikan donasi seperti sembako dan uang tunai agar dapat meringankan beban dari para santri dan para guru yang terkena musibah Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan